Selanjutnya pemirsa Ibu Negara Iryana Joko Widodo meninjau program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat di Kabupaten Serang, Banten. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Ibu Negara dan para anggota Oase Kim memberikan bantuan berupa pembangunan seribu jamban di tiga kecamatan di Kabupaten Serang, Banten. Ibu Negara Iryana Joko Widodo meninjau program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat di Kabupaten Serang, Banten. Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri oleh warga dan akses kepada fasilitas sanitasi sehat yang belum memadai. Dalam sambutannya, Ibu Negara mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki jamban yang layak. Sudah hampir 30 tahun belum memiliki jamban. Alhamdulillah, dengan kehadiran Ibu-Ibu Asa semua telah membantu memberi jamban untuk masyarakat kota Banten. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Serang, sekitar 24,73 persen atau 29.735 kepala keluarga masih melakukan buang air besar sembarangan, baik di kebun, sawah, maupun sungai. Ibu Negara menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Ibu Negara dan para anggota Oase Kabinet Indonesia Maju memberikan bantuan berupa pembangunan seribu jamban di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Kasemen, kecamatan Taktakan, dan kecamatan Cipocok Jaya. Selain jamban, Oase Kim juga memberikan bantuan pembangunan satu sumur artesis dan satu instalasi pembersihan air limbah. Ketua Umum Oase Kim, Ernie Guntarty Cahyokumolo dan jajaran terkait, membuka selubung sebagai tanda pencanangan pemberian dukungan seribu jamban, sumur artesis, dan ipal. Tim TV-mu memberitakan